Intro Pernah alami hal sama, pebulu tangkis Jepang buka suara, Yeremia Rambitan dapat wejangan ampuh. Pebulu tangkis ganda putri Jepang, Sayaka Hirota, memberikan wejangan ampuh untuk Yeremia Rambitan yang baru saja dihantam cedera isial saat tanding di Indonesia Open 2022. Cedera Yeremia terjadi karena posisi kaki yang tidak stabil saat akan mengambil bola di depan net, sehingga ia tak mampu lagi bertahan dan berdiri pun sulit. Seusai pertandingan, Harry Ipi selaku pelatih ganda putra pelatnas PBSI mengonfirmasi hasil MRI, di mana Yeremia Rambitan mengalami cedera isial. Dari hasil MRI pada Jumat malam lalu, isialnya robek sekitar 50 persen. Untuk cedera seperti itu, masa pemulihannya biasanya lama, minimal sekitar 6 bulan, kata Harry Ipi. Sejauh ini, Yeremia tidak akan mendapatkan tindakan operasi. Tim dokter PBSI sepakat, Yeremia akan diterapi sambil melakukan pemeriksaan lanjutan. Di sisi lain, Yeremia juga mendapatkan wejangan dari Sayaka Hirota yang juga pernah mengalami cedera isial dalam karirnya. Melansir dari antara, Sayaka Hirota memberikan pesan semangat dan saran kepada Yeremia Rambitan agar fokus memulihkan cederanya dan tidak terburu-buru untuk kembali ke lapangan. Jangan terlalu terburu-buru. Kalau sedang dalam proses penyembuhan, jangan ingin cepat-cepat bertanding karena yang tahu badan kita kan kita sendiri. Pelan-pelan saja nanti juga akan datang waktunya, ujar Sayaka Hirota. Sayaka Hirota mendapati cedera isial pada Juni 2021 dan baru melakukan operasi pada Agustus. Proses pemulihan yang dia jalani memaksa Hirota, Fukushima absen dari turnamen selama satu tahun sebelum melakukan comeback di All England 2022. Sayaka Hirota juga berhasil melaju ke final Indonesia Open 2022 meski harus kuas berada di posisi runner-up bersama pasangannya, Yuki Fukushima.